Tragedi Mei 98 tidak hanya berkisah tragedi tapi juga menorehkan tonggak sejarah besar bernama Reformasi Indonesia. Di tangan sutradara dan bekas jurnalis televisi Tino Sarungalo, kepingan tragedi 98 ini disusun menjadi sebuah film dokumenter bertajuk Student Movement. Secara khusus kami mendapat izin dari sang sutradara Tino Sarungalo untuk kita cuplik di program ini. Kita simak cuplikannya. Terima kasih telah menonton! 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 wave of rioting, killing hundreds during the next two days. A week after the tragedy, students entered and occupied parliament, facing only token resistance from the military. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and long-time protege, Vijay Habibie. I decided to say goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, kita sapa sang sutradara, Tino Sarunggalo di Amerika Serikat lewat sambungan Skype. Mas Tino, kenapa baru 15 tahun suruh tragedi terjadi membuat film ini? Mas Tino, saat kejadian Mei 98 berada di mana, Mas? Di tengah, ya kebanyakan di jalanan ya. Jadi ya di lapangan, jadi sambil bawa kamera kita coba merekam, merekam terus sampai satu titik. Ada teman bilang, lah kan rekamannya banyak, kenapa nggak jadi ini gitu. Dan memang niatnya mau jadi film. Karena memang kan, terus terang selama 32 tahun itu saya generasi Orde Baru ya. Tapi saya bukan bagian Orde Baru gitu ya, nggak pernah jadi bagian apapun. Saat itu Mas Tino masih menjadi jurnalis kah? Ya, saya jurnalis waktu itu. Jadi, yang kepikiran cuma satu ya. Selama 32 tahun, generasi saya itu dibohongin sama angkatan 45, angkatan 66. Maksudnya banyak yang ngaku-ngaku. Bukan berarti banyak yang bukan pahlawan ya. Tapi banyak yang ngaku-ngaku. Mengaku-ngaku apa, Mas? Cuman, ngaku pahlawan. Punya foto selfie depan tank bilang pahlawan gitu loh. Nah, ya kepikirannya cuma kenapa nggak saya rekam, mungkin satu saat ada gunanya. Sebagai catatan sejarah. Sampai sekarang masih Mas Tino simpan? Itu, ya ada lah barangnya gitu lah. Tapi nggak harus saya yang simpengat. Mas Tino, dengan membuat film dokumenter tentang tragedi Mei 98, apa yang ingin Mas Tino sampaikan ke publik? Saya hanya mencatat, merekam sebagai catatan sejarah hitam bangsa. Yang selalu biasanya pemerintah itu denial terhadap adanya sejarah hitam. Seperti kasus 65 misalnya. Semua tutup mata. Kalau perlu, kita semua dijadikan kayak film apa itu yang Hollywood itu yang kita semua disembuhin sinar. Jadi, tau-tau lupa aja gitu lah. Nah, itu yang saya nggak mau. Mas Tino, kalau menurut Anda, apa yang membuat tragedi Mei 98 itu sampai saat ini 16 tahun belum juga terang-benderang? Ya, niat baiknya aja nggak ada ya. Karena yang terlibat kan teman-temannya juga. Yang penguasa, tapi yang terlibat teman-temannya. Mereka lupa bahwa mereka bisa jadi penguasa, itu sedikit banyak katakanlah. Adalah jasa dari mahasiswa yang berkorban juga. Walaupun pejuang itu tidak hanya mahasiswa, masyarakat pun membantu. Hanya ujung tembaknya mahasiswa. Jadi, kenapa nggak dibuka? Emang niatnya nggak ada. Dan 10 tahun terakhir ini kan, pemerintah tertinggi kita kan teman-temannya. Kalau begitu, apakah Anda masih punya harapan ini akan lebih terang-benderang nanti suatu saat? Oh iya, maksudnya kalau Indonesia masih ada misalnya tahun 2500, masa iya sih catetannya nggak ada ya kan? Masa yang nggak kebuka gitu. Mas Tino, apa yang bisa kita petik, Mas, dari tragedi ini? Satu hal yang pasti, ya itu namanya juga pergantian rezimnya. Jadi kalau ditanya, apa positifnya? Di film yang saya buat tahun lalu, yang saya rilis tahun lalu itu ternyata banyak hal negatif juga terjadi. Tidak ada perbaikan. Kalau mengutip salah satu aktivis, itu di dalam film itu, itu jelas dibilang bahwa kita seakan-akan berjalan di tempat. Nggak ada kemajuan kita. Jadi kita muter-muter ya di tempat. Nah apakah itu karena pengaruh luar yang ingin memang kita tetap tolol aja gitu loh, supaya bisa dikeruk milik kita gitu ya. Kita nggak tahu. Maksudnya saya tidak bisa berpikir sebesar itu. Saya hanya seseorang yang pegang kamera gitu loh. Saya bukan politisi. Tidaklah, nggak bisa lah berpikir sebesar itu. Saya hanya bantu mencatat aja mudah-mudahan ada gunanya. Mencatat sebagai sejarah kelam bangsa ini. Mas Tino, terima kasih telah berbagi... Sejarah kelam, sejarah hitam. Beda sama sejarah kelamnya. Kalau kelam masih ada titik terang. Hitam itu berarti. Tetap kita pupuk harapannya ya, Mas? Oh iya, kita pupuk aja kan. Tapi kan namanya kita... Kita kan negara-negara agraris semua harus kita pupuk doang ya kan. Masa jangan pakai pesticida lah gitu ya. Mas Tino, terima kasih telah berbagi cerita dan juga mengizinkan kami untuk mencuplik film dokumenter yang dibuat oleh Mas Tino. Terima kasih, Mas. Silahkan. Jangan sama. Ya, pemirsa selain Tino Sarungalo yang membuat film dokumenter tentang tragedi Mei 98, di sebelah saya juga telah hadir wartawan majalah Tempo Ruli Kesuma yang saat tragedi itu terjadi berada di lokasi kejadian dan merekam dengan kameranya peristiwa itu. Mas Ruli berada di dekat mana saat itu, Mas? Pada saat kejadian penembakan itu, saya kebetulan ada di LBH. LBH jalan di Penogoro. Pada saat itu, ada dua peristiwa penting. Salah satu adalah kegiatan beberapa aktivis di LBH untuk mengugat Soeharto di sana. Kemudian sebagian lagi ada di Trisakti. Saya kebetulan ada dua fotografer dibagi dua. Saya pikir... Mas Ruli bertugas di LBH? Iya, teman saya di Trisakti. Saya pikir karena Trisakti sebelumnya tidak pernah mengadakan unjuk rasa yang cukup besar dan tidak akan keos, saya pikir. Jadi, saya pikir aman-aman saya mengambil LBH. Ternyata pada saat kejadian, asik-asik di sana ternyata saya mendengar di Trisakti terjadi kerusuhan. Saya mau ke sana, saya sudah tidak bisa masuk karena kerusuhan sudah ditutup oleh polisi. Jadi, dan juga sudah saya terlambat di sana. Jadi, pada saat itu saya sedang ada di LBH untuk melihat kegiatan yang mirip dengan yang dilakukan di Trisakti waktu itu. Mas Ruli, kita sudah mendapatkan beberapa foto dari tim putermasuk yang diambil oleh Mas Ruli. Kita bisa lihat bersama-sama, kemudian Mas Ruli bisa menceritakan apa ini fotonya. Nah, ini foto kaca yang pecah terkena peluru kelihatannya. Ini di mana Mas? Ini di Trisakti. Jadi, pada pagi hari, pagi hari sekali saya datang ke Trisakti karena saya malamnya saya tidak bisa datang sana dan saya sudah tidak mendapatkan gambar yang bagus. Saya datang pagi-pagi sekali sebelum para politisi yang sekarang beberapa orang menjadi presiden datang sana. Saya berkiling di sekitar kampus untuk mendapat paling tidak bukti bahwa penembakan itu ada. Saya kebetulan melihat di sebuah sisi ada sebuah kaca yang terkena tembakan peluru. Saya pikir ini sebagai simbolisasi dari peristiwa itu. Dan peristiwa itu memang ada, penembakan itu terjadi di kampus. Nah, saat Mas Tino datang pagi hari, kemudian memotret ini, bagaimana suasana kampus sekitar? Suasana? Sepi. Saat itu masih sepi, belum terlalu banyak orang yang datang. Tapi makin siang masih banyak datang, kemudian juga politisi-politisi mulai datang untuk menceritakan dan memberi dukungan kepada Trisakti dan para aktivis yang datang ke sana. Karena bahwa peristiwa ini tidak sia-sia. Mereka menjadi martir dan beberapa memang kemudian dari orasi-orasi, waktu itu ada Gustur, ada Amin Rais, ada Megawati, Alisa Dikin, saya ingat. Semua politisi datang. Politisi datang. Dan beberapa memang kemudian menjadi presiden. Kemudian menjadi presiden. Nah, ini ada foto kedua, ini kaca-kaca pecah dan banyak sekali orang, Mas. Ini peristiwa yang terjadi di daerah Matraman. Jadi ini sehari setelah... Tragedi 12 Mei, artinya ini tanggal 13? Tengah 14 kalau yang ini. Tanggal 14, saat kerusuhan. Saat kerusuhan dunia, iya. Jadi waktu 13 belum terjadi rusuh masif. Yang pada tanggal 14 ini memang sangat masif, di mana-mana terjadi kerusuhan dan tidak ada aparat pun di sana. Kosong. Ini orang-orang ini siapa, Mas? Orang yang menjarahkah atau korbankah? Ini para penjarah. Para penjarah. Jadi mereka setiap ada toko, bangunan, gedung, mereka datang menjarah mengambil apa saja yang bisa mereka ambil di sana. Dan mereka bebas melakukan seperti itu. Malah saya lihat seperti ada sebuah komando di mana, oke kita serang. Mereka masuk mengambil itu. Anda merasakan situasi seperti itu? Jadi, ya saya nggak tahu apakah itu kemudian jadi, apa ya, dia tarik. Jadi begitu ada, mereka awalnya seperti tidak takut, tapi begitu ada yang provokasi untuk menyerbu, mereka masuk. Bergerak bersama-sama. Dan setelah itu mereka lupa bahwa tindakan mereka itu sebetulnya tidak baik, tapi mereka seolah-olah lupa dengan keadaan seperti itu. Mas Ino, kita punya foto ketiga. Ini barisan polisi. Tadi Anda katakan di Matraman saat penjarahan terjadi tidak ada polisi satupun. Nah, kalau ini? Ini yang 13 Mei. Jadi pada saat itu setelah... Sehari sebelumnya. Setelah, bukan, ini 13 Mei setelah terjadi penembakan kemudian... Ya, sehari sebelum penjarahan tadi, tempat 14. Ya, pada saat itu terjadi kerusuhan, tapi belum terjadi penjarahan secara masif. Jadi pada saat itu entah bagaimana ada sekelompok orang yang saya pikir itu pasti bukan mahasiswa. Jadi sekelompok orang tiba-tiba unjuk rasa, kemudian merebut sebuah tronton. Tronton itu diambil, ditabrakkan ke pom bensin. Kemudian pom bensin itu terbakar dan mulai terjadi... Bukan penjarahan, tapi penghancuran saja. Mulai terjadi pembakaran mobil di mana-mana. Terutama di daerah Grogol itu ada Mall Ciputra. Di belakangnya itu mobil-mobil dibakar di sana. Apakah ini kemudian di daerah sekitar Grogol? Ini di perempatan Grogol antara Trisakti. Jadi di perempatan Trisakti itu. Di perempatan Trisakti. Mas Ruli mengambil dari jalanan juga atau dari sebuah gedung? Di jalanan. Dari jalanan juga. Tidak khawatir keselamatan saat itu mas? Pada saat itu... Tidak terpikir. Tidak terpikir. Karena saya pikir kita bukan sasaran dari mereka. Jadi wartawan bukan sasaran pengunjuk rasa. Wartawan juga bukan sasaran dari polisi waktu itu. Jadi saat itu saya merasa nyaman saja. Anda ingin betul Anda bukan sasaran. Lalu siapa yang kemudian Anda yakini jadi sasaran? Saat itu polisi agak berhati-hati untuk menangani unjuk rasa. Jadi tidak seperti tanggal 12 itu. Jadi mereka hanya bertahan. Memang pada awal-awalnya ada beberapa mengeluarkan senapan. Ya. Mas, ini kebakaran ya mas? Ini dibakar. Dibakar? Ini dibakar. Di mana nih mas? Ini di sekitar Mall Ciputra itu ada pelataran parkir yang cukup luas. Inilah yang kemudian menjadi sasaran dari masa. Mereka tidak mengambil tapi mereka membakar. Pada tanggal 13 kebanyakan mereka hanya merusak saja. Merusak. Membakar mobil-mobil yang sedang diparkir di situ. Ini api masih menyala saat mengambil foto ini mas. Artinya belum lama peristiwa itu terjadi. Belum, belum lama. Pembakaran itu. Jadi pembakaran ini terjadi setelah saya kembali dari pemakaman salah satu korban penembakan itu sakti. Dia ada ke doya lah waktu itu. Begitu saya pulang, mulai ada satu-dua yang kemudian bukan sekedar unjuk rasa lagi. Tapi sudah mulai menghancurkan mobil. Sudah ada berani kemudian membakar gitu. Setelah itu mereka seperti terhipnotis dan melakukan hal yang sama. Mas Ruli melihat ada orang yang membakar saat itu? Ada. Jadi mereka memecahkan kaca, melemparkan api seperti itu. Banyak, Mas. Karena berapa titik ya cukup banyak. Kita masih punya foto berikutnya, Mas Ruli. Ini foto apa? Ini foto pada saat tanggal 14 di mana... Eh bukan tanggal 14, setelah tanggal 14 ya tanggal 15. Setelah itu sudah tidak ada lagi penjarahan. Maksudnya tidak ada penjarahan dalam artian gedung dibakar. Itu sudah tidak ada lagi. Tapi masih ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dari itu. Jadi mereka datang ke tokoh-tokoh kecil, mereka bongkar, mereka ambil. Itu masih ada. Tapi tidak seperti yang tanggal 14 di mana mereka menghancurkan semua yang mereka lihat. Mereka semua bakar, mereka ambil. Yang ini ya sisa-sisa lah mereka mengambil. Sisa-sisa artinya ini orang-orang yang mencoba untuk mengambil kemudian ditangkap oleh aparat. Iya. Ini di mana, Mas? Ini di daerah Hayamuruk. Di daerah Hayamuruk. Mas Ruli, 16 tahun memang bukan waktu yang singkat begitu. Tapi saya yakin Mas Ruli tidak bisa melupakan hari-hari di bulan Mei 98 itu. Apa yang paling Mas Ruli ingat? Saya tidak pernah merasa capek pada saat itu. Padahal saya bekerja dari pagi sampai malam. Sampai jam 1 saya baru pulang ke rumah. Pagi-pagi sekali, saya harus datang. Tapi saya ingin menjadi bagian dari sejarah. Bagian dari perubahan di mana seorang penguasa yang sudah lama begitu bertahan di Indonesia. Saya berharap ada perubahan di situ. Saya ingin mengamati detik per detik bagaimana perubahan itu terjadi dari kematian mahasiswa, kemudian kerusuhan, dan saya juga mendengar ada isu-isu lain yang kemungkinan suatu akan jatuh. Jadi saya tidak mau kehilangan momen seperti itu. Sebagai seorang wartawan. Mas Ruli, terima kasih telah berbagi kisah, kemudian menjadi saksi mata saat tragedi 98 terjadi. Terima kasih, Mas Ruli. Terima kasih, Ma. Ya, Pak Mirsa, spesial report Lorong Gelap Mei 98 masih akan kembali.